Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam video kali ini kita akan membahas try out dari PBM ya Yaitu pemahaman membaca dan menulis Nah jadi kita langsung mulai aja ya Nah nomor 1 Makna kata kadar yang sesuai dengan bacaan adalah Nah kita cari nih kata kadar Kata kadar ini dapat kita temukan di kalimat ketujuh ini ya Yang meski begitu menambahkan gula tambahan seperti gula pasir ke dalam air kelapa Dapat meningkatkan asupan kalori dan kadar gula darah Nah kalau kita mau cari makna sebuah kata itu berarti kita mencari di KBBI ya teman-teman Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Nah dalam KBBI makna kata kadar yang sesuai dengan bacaan di atas adalah Iya benar jadi jawabannya adalah yang C ya Yang isi jadi kata isi ini sesuai dengan makna dalam KBBI yaitu kata kadar ini Maka jawabannya adalah yang C ya Oke sekarang kita lanjut nomor 2 Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor Nah kalimat nomor berapa nih? Kan yang A ada kalimat nomor 1 Yang B kalimat nomor 4 Yang C kalimat nomor 6 Yang D kalimat nomor 8 Dan E adalah kalimat nomor 10 Kita lihat dulu dari kalimat nomor 1 Nah kalimat nomor 1 ini Ini dia ya Nah disebutkan Laporan baru World Resources Institute atau WRI Menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir Sebagai pusat konversi ekosistem laut Indonesia Nah dalam kalimat ini Tentunya sudah tepat ya Tidak ada kesalahan Dan tidak ada yang perlu diperbaiki dari kalimat 1 ini Jadi kalimat 1 ini sudah benar Kita lihat sekarang Kalimat selanjutnya adalah yang kalimat 4 ya Ciroban B Kita lihat kalimat 4 ini dia Ia bersama rekannya mengungkapkan trend Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia Nah kalau misalnya kita lihat dari kalimat ini Kira-kira ada yang salah gak sih teman-teman Dari kalimat ini Nah jadi dalam kalimat ini yang salah ini adalah Kata yang trend ini ya teman-teman Nah kata trend dalam bahasa Indonesia itu Harusnya tidak menggunakan huruf D ya Harusnya huruf D ini dihilangkan Menjadi trend saja Nah trend ini adalah kata yang sesuai dengan KBBI Atau FUEBI ya Jadi jawabannya adalah Kalimat keempat ini Kita sudah ketemu jawabannya nih di kalimat 4 Jadi kita gak usah lihat lagi ya Kalimat 6, 8, dan 10 Karena kesalahannya ada pada kalimat nomor 4 Oke Sekarang kita lanjut Nomor 3 Penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat mana sih? Oke dan disini kita mau mencari penggunaan tanda koma yang salah ya dari seluruh kalimat ini Kita lihat satu-satu Kalimat pertama Bagaimana dampak positif kegiatan olahraga terhadap kesehatan mental Tidak ada tanda koma ya dalam kalimat 1 ini Kita lanjut ke kalimat kedua Olahraga bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik Tetapi juga dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres Nah ini sudah tepat nih kalimat komanya Karena disimpan di sebelum kata tetapi ya Jadi ini sudah tepat Nomor 2 Kita lanjut ke nomor 3 Kalimat ketiga Aktivitas fisik yang teratur dapat merangsang produksi endorfin Hormon yang memuat perasaan bahagia Nah di kalimat ketiga ini juga sudah tepat ya teman-teman Karena setelah menyebutkan kata endorfin ini Akan menjelaskan makna dari si endorfin ini Yaitu hormon yang membuat perasaan bahagia Jadi ini juga komanya sudah tepat di kalimat nomor 3 Sekarang kita lihat kalimat nomor 4 Dengan rajin berolahraga Seseorang dapat memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan mampu menghadapi tekanan hidup Nah Kalau kita lihat ya kalimat keempat ini teman-teman Terdapat kesalahan pada penggunaan tanda koma setelah kata dapat Nah ini dia nih Setelah kata dapat ini kan ada koma ya Seharusnya tanda koma tersebut tidak diperlukan Kalimat yang benar adalah Dengan rajin berolahraga Seseorang dapat memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan mampu menghadapi tekanan hidup Jawabannya adalah kalimat keempat ini ya teman-teman Nah jadi penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat keempat ya Oke ini sini kakak tuliskan Pada kalimat keempat ya Oke Nah sekarang kita lanjut nomor 4 Pernyataan yang sesuai dengan kalimat 5 adalah kita lihat kalimat 5 nih Langkah-langkah konservasi dan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dapat menjaga keseimbangan ekosistem Nah kita lihat jawaban yang A Jawaban yang A ini adalah Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan tidak memiliki dampak positif Nah pernyataan ini tentunya bertentangan ya Dengan isi kalimat yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dapat menjaga keseimbangan ekosistem Jawaban yang A ini salah Kita lihat jawaban yang B Keseimbangan ekosistem tidak terpengaruh oleh langkah-langkah konservasi Nah pernyataan ini juga tidak sesuai dengan isi kalimat yang menyatakan bahwa langkah-langkah konservasi dapat menjaga keseimbangan ekosistem Kita lihat sekarang jawaban yang C Konservasi sumber daya tidak diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem Pernyataan ini juga tentunya bertentangan ya dengan isi kalimat yang menyatakan bahwa konservasi sumber daya diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem Jadi jawaban yang C juga salah Nah sekarang kita lihat jawaban yang B ya teman-teman Upaya penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dapat menjaga keseimbangan ekosistem Nah jawaban yang D ini tepat ya Karena pernyataan ini sesuai dengan isi kalimat yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dapat menjaga keseimbangan ekosistem Jadi jawabannya ini yang D ya Yang tepatnya Oke Sekarang kita lanjut ke nomor 5 Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah Kita lihat nih kalimat 4 nih Kalimat 4 Menerapkan gaya hidup sehat dapat mengurangi risiko penyakit pronis dan meningkatkan kualitas hidup Kata yang harus dihilangkan kata apa sih? Kita lihat dulu nih jawaban yang A Jawaban A adalah menerapkan gaya hidup sehat Kata ini memberikan informasi tentang tindakan yang diperlukan dan sebaiknya tetap dipertahankan Jadi kata yang A ini tidak salah ya Yang jawaban A ini ya Oke sekarang kita lihat jawaban B Nah kata dapat Nah jadi jawaban nomor 5 ini adalah yang kata dapat ini ya teman-teman Karena kata dapat pada kalimat 4 sebaiknya dihilangkan untuk menghindari pengulangan dengan kata mengurangi Sehingga kalimat yang benar adalah Menerapkan gaya hidup sehat mengurangi risiko penyakit pronis dan meningkatkan kualitas hidup Jawabannya adalah yang B ya teman-teman Oke Nah sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya Nomor 6 ini pertanyaannya adalah Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan kalimat 5 adalah Nah kita lihat kalimat 5 ini Dengan seni anak-anak dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menjadi individu yang inovat Nah kita lihat jawabannya Pernyataan yang A Seni tidak dapat berperan Seni tidak berperan dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis anak-anak Nah jawaban A ini kurang tepat ya Karena bertentangan dengan pesan utama kalimat Yang menekankan peran positif seni dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis Jadi jawabannya A ini salah Oke kita lihat jawaban yang B Dengan seni anak-anak tidak dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis Nah ini juga tentunya bertentangan dengan pesan utama kalimat yang menekankan bahwa seni dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis anak-anak Jadi jawaban yang B juga salah Kita lihat jawaban yang C Pendidikan seni tidak berpengaruh pada inovasi anak-anak Tentunya ini juga bertentangan dengan pesan utama kalimat yang menekankan bahwa seni dapat membantu anak-anak menjadi individu yang inovatif Jadi jawaban yang C juga salah Kita lihat sekarang jawaban yang D Anak-anak tidak memerlukan pengembangan kreativitas melalui seni Nah ini juga sama Bertentangan dengan pesan utama kalimat yang menekankan pentingnya pengembangan kreativitas anak-anak melalui seni Maka jadi jawabannya adalah yang E ya Yaitu seni dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inovatif Nah ini sesuai dengan penyataan kalimat nomor 5 ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut ke nomor 7 Kita lihat ya Nah nomor 7 ini kan jawabannya ada Tidak perlu diperbaiki Mami, Mumi, Mumi, dan Mumi juga Nah berarti kita harus memperbaiki kata si Mumi ini ya Nah kita lihat dulu nih kata Mumi ini ada di mana sih Nah kata Mumi ini ada di yang ini Nah kata Mumi ini ya Oke Jadi nomor 7 ini jawabannya itu tidak perlu diperbaiki ya teman-teman Karena kata Mumi sendiri ini sudah tepat ya Penulisannya sudah sesuai dengan kaedah Puebi Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki Oke sekarang kita lanjut ke nomor 8 Kalimat 9 harus disempurnakan dengan cara Dengan cara apa sih kita lihat Nomor 9 Sampah-sampah organik yang dikonsumsi oleh maggot Akan berubah menjadi pup organik yang dapat dimanfaatkan tanaman Oke kita lihat Kalau jawabannya yang A Menghilangkan kata yang Menghilangkan kata yang itu Berarti yang ini ya Sampah-sampah organik yang dikonsumsi oleh maggot Ini tidak tepat ya teman-teman Karena yang ini untuk menjelaskan sampah-sampah organik yang nantinya akan dikonsumsi oleh maggot Jadi yang A ini kurang tepat Kita lihat jawaban yang B Jawaban yang B adalah Menghilangkan kata dapat Nah jawabannya ini adalah Yang Sebentar Kata dapat ini kurang tepat juga ya Nah karena Kalau misalnya kita lihat Pupuk organik yang dapat dimanfaatkan tanaman Kalau kita hilangkan Menjadi pupuk organik yang dimanfaatkan tanaman Dan itu kurang tepat ya teman-teman Jadi jawabannya yang B juga salah Kita lihat sekarang jawabannya yang C Menambahkan kata untuk sebelum kata tanaman Nah ini kita lihat Pupuk organik yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman Nah ini baru jawabannya yang tepat ya teman-teman Jadi kita harus menambahkan kata untuk sebelum kata tanaman Agar makna dari kalimat 9 ini Tidak rancu dan jadi kalimat yang padu Maka jawabannya adalah yang C ya Oke Sekarang kita lanjut Nomor 10 Eh nomor 9 ya Nomor 9 Lihat ini Soalnya Kalimat manakah yang paling efektif Sebagai hasil penggabungan kalimat 1 dan 2 Kita lihat kalimat 1 dan kalimat 2 nya Cegukan adalah hal yang lumrah Dialami banyak orang Namun sebagian orang mungkin penasaran Kenapa orang bisa cegukan Nah itu kalimat 1 dan kalimat 2 Kita akan menggabungkan dua kalimat ini Nah jawaban yang benar dari nomor 9 ini adalah Yang Iya benar ya Yang B nih Cegukan adalah hal yang lumrah Dialami oleh banyak orang Mungkin menimbulkan rasa penasaran Pada sebagian orang yang ingin mengetahui penyebab Dan mekanisme terjadinya Nah ini adalah kalimat yang paling efektif Sebagai hasil penggabungan dari kalimat 1 dan kalimat kedua Sekarang kita lanjut Ke nomor 10 Kata yang perlu diperbaiki pada kalimat 2 adalah Kita lihat kalimat kedua nih Lingkungan yang sehat berperan penting dalam mendukung kehidupan di planet ini Jadi Kata yang perlu diperbaiki pada kalimat 2 ini adalah Cibukannya yang B ya Planet Karena Kata planet ini yang lebih tepatnya adalah planet ini Sehingga kalimat menjadi lebih lengkap dan jelas Sehingga kalimat yang benar adalah Lingkungan yang sehat berperan penting dalam mendukung kehidupan di planet ini Oke Sekarang kita lanjut ke nomor 11 ya Oke kita lihat nomor 11 Pertanyaannya adalah Oh ini kita perlu memperbaiki nih Kata-kata yang ada di Tekstnya ini ya Kita lihat dulu nih Kalau misalnya jawabannya yang B Konsep inklusif, culture, dan smart Oh berarti yang ini ya Kita lihat yang ini Apakah ada yang perlu diperbaiki dari kata ini teman-teman Nah jadi Jawabannya adalah Jadi jawabannya adalah yang A ya Tidak perlu diperbaiki Karena ini sudah benar Seharusnya Inklusif, culture, dan smart ini memang seharusnya di italik Karena dia ini Merupakan kata asing ya Dalam bahasa Inggris Ketika kita ingin menuliskan kata bahasa Inggris Kita harus Menggunakan italik ya Mengetiknya itu kita italik Karena dia adalah kata asing Yaitu kata bahasa Inggris Nah kalau misalnya kita lihat Kalau jawaban yang C Semuanya di italik Harusnya dan ini tidak di italik Lalu juga Yang ini Yang D ini pakai kutipan Ini juga kurang tepat Nah yang E juga Semuanya di italik Ini juga kurang tepat Harusnya konsep dan Si dan ini tidak perlu di italik ya Jadi jawabannya yang A Oke Sekarang kita lanjut Nomor 12 ya Kita lihat nih Kita langsung ke pertanyaannya aja nih Informasi yang termuat Dalam paragraf di atas adalah Kita mau cari nih Informasi apa sih Yang termuat pada Paragraf di atas Kita lihat Carampolasaitis adalah Salah satu penulis senior Dalam studi yang diungkapkan Di paragraf di atas Kita lihat Adakah sih nama si carampolasaitis ini Di si teks ini Kita lihat Ada enggak Nggak ada ya teman-teman Yang jawabannya A Ini jadi tidak tepat Kita lihat yang B Musik merupakan media Yang mencerminkan Dan membentuk Kepekaan moral kita Benar enggak sih Nah kalau misalnya Dalam Dalam teks ini Disebutkan Menurut sebuah penelitian Berbagai musik Yang sering diputar oleh Setiap individu Bisa menggambarkan Karakteristik moral Nah kalau jawabannya yang B Ini kan Membentuk kepekaan moral Jadi kurang tepat nih Jadi yang B juga salah Kita lihat Yang C Penulis utama dalam studi tadi Adalah Kejosa Preniki Nah ada enggak sih Nama Kejosa Preniki ini Dalam teks ini Ada enggak Tidak ada ya teman-teman Jadi yang C juga Salah ya Nah kita lihat yang D Musik dapat berfungsi Sebagian jendela Menuju Nilai moral seseorang Benar enggak sih Kita lihat tadi kalimat ini Apakah kalimat ini Menyatakan bahwa Musik dapat berfungsi Sebagai jendela Menuju nilai moral seseorang Tidak kan ya Jadi jawaban D ini Salah ya Jadi jawaban yang tepat adalah Yang M Musik bukan sekedar Hiburan biasa Untuk mengisi aktivitas Tetapi merupakan Gambaran karakteristik Seseorang Nah ini sesuai dengan Kalimat 6 ini ya Yang menyatakan bahwa Musik yang sering diputar Oleh setiap individu Bisa menggambarkan Karakteristik moral Oke Sekarang kita lanjut Nomor 13 ya Berarti Oke kita lihat Pernyataan yang paling tepat Untuk melengkapi Kalimat 9 Kita lihat ini dia Kalimat 9 Kalimat 9 ini Oleh karena itu Diawali dengan Oleh karena itu Berarti dapat kita simpulkan ya Bahwa kalimat Kalimat 9 ini Merupakan Diawali dengan Konjungsi ya Yang menunjukkan Sebab atau hubungan Antar kalimat Yaitu dengan Kalimat-kalimat sebelumnya Oke kita lihat Kalimat sebelumnya dulu Dari kalimat 7 Dengan mengurangi Beban memori ini Kita dapat menjalani Hidup dengan Lebih tenang dan bahagia Ini bukan berarti Kita mengabaikan Masa lalu Tetapi Lebih kepada Memilih apa yang penting Untuk diingat Dan apa yang lebih Baik dilepaskan Oke kita lihat Dari pernyataan-pernyataan Jawabannya Jadi jawaban yang tepat Ini adalah Yang E ya Teman-teman Oleh karena itu Terima bahwa Masa lalu sudah terjadi Dan tidak bisa Diubah Jadi jawaban yang Tepat adalah Yang E ini ya Ini adalah Yang paling Sesuai Dengan kalimat-kalimat Sebelumnya Dan yang paling padu ya Oke Sekarang kita Lanjut Nomor 14 Nomor 14 ini Pertanyaannya adalah Kata ini pada Kalimat 10 Merujuk pada Kita lihat Kalimat 10 Faktanya Statistik menunjukkan Semakin sedikit orang Yang memilih Untuk bertahan Di sektor ini Sektor ini Apa sih Ini merujuk pada Apa Yang A adalah Melayan Yang B perairan Yang C kawasan Konservasi Yang D kemiskinan Dan yang E adalah Rumah tangga Melayan Kita lihat Kalimat sebelumnya Oke Seiring bertambahnya Jumlah kawasan lindung Rumah tangga Melayan Di Indonesia Masih termasuk Kelompok termiskin Dari masyarakat Miskin Nah berarti Kalau misalnya Sektor Sektor itu Tentang apa sih Sektor itu Tentang Kaya pekerjaan Ya teman-teman Jadi jawabannya Adalah Yang Yap Benar Yang A ini Yang nelayan Karena dalam kalimat Sebelumnya pun Disebutkan Nelayan Di Indonesia Jadi jawabannya Adalah yang A Kata si ini Merujuk pada Kata nelayan Dalam kalimat Sembilan Atau kalimat Sebelumnya Ya teman-teman Nah Sekarang kita Lanjut lagi Nomor 15 Kita lihat soalnya nih Nomor 15 Penulisan kata yang salah Terdapat pada kalimat Nomor Kalimat nomor berapa nih Kita mau ceritahu ya Kita lihat dulu Nomor 1 Kalimat nomor 1 Memahami konsep Resilience Atau ketahanan mental Adalah kunci Untuk menghadapi Berbagai tantangan hidup Kita lihat Apakah ada kesalahan Dalam kalimat 1 ini Teman-teman Kira-kira ada gak sih Nah Jadi dalam kalimat 1 ini Ada kesalahan Teman-teman Kita lihat ya Dalam kalimat ini Terdapat kata Resilience Yang seharusnya Ditulis dengan Huruf miring Atau huruf italik Jadi Resilience ini Merupakan kata asing Dalam bahasa Inggris Dan seharusnya Ditulis dengan Huruf miring Maka seharusnya Ini salah ya Dan perlu diperbaiki Jadi jawabannya adalah Yang A Oke Kita lanjut sekarang Nomor 16 Nomor 16 ini Pertanyaannya adalah Ide pokok pada Bacaan di atas adalah Nah Yang harus kita ketahui Ketika kita ingin mencari Ide pokok suatu teks Itu biasanya Ada pada Paragraf pertama Dan kalimat pertama Kita lihat kalimat pertamanya BMKG Atau Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Memprediksi musim kemarau Disertai El Nino Akan terjadi Mulai September Atau Oktober tahun ini Hingga Februari tahun 2024 Ini adalah Ide pokok nih Ide pokok teksnya Kita lihat nih Jawabannya ya Oke Ada tuh jawabannya Berarti yang E ya BMKG Memprediksi musim kemarau Disertai El Nino Akan terjadi mulai September atau Oktober Tahun ini Hingga Februari tahun 2024 Oke Sekarang Kita lanjut Nomor 17 Nah Nomor 17 ini Pertanyaannya adalah Pada kalimat 8 Terdapat kata yang Penulisannya tidak sesuai Dengan Kuebi Yaitu kata apa sih Kita lihat Laju konsumsi Sampah oleh Larva BSF Sangat bervariasi Bergantung pada Jenis sampah Kedar air Jumlah larva Ukuran larva Dan suhu lingkungan Kira-kira Kata mana sih Yang salah Dari kalimat Nomor 8 ini Kita lihat Kalau kalimat laju Ini sudah sesuai Dengan Kuebi ya Lalu kalimat konsumsi Kata konsumsi Juga sudah sesuai Dengan Kuebi Lalu kata bervariasi Juga sudah Sesuai dengan Kuebi Kita lihat Berarti Kata Kedar Apakah kita Menulisnya dengan Kedar seperti ini Salah ya Seharusnya Kadar ya Yang sesuai dengan Kuebi adalah Kadar Jadi jawabannya adalah Yang D Ini yang tidak sesuai Dengan Kuebi Karena seharusnya Karena seharusnya adalah Kadar Kita tuliskan disini Jadi seharusnya adalah Kadar yang sesuai Dengan Kuebi Sesuai dengan Kuebi Nah Oke Sekarang kita lanjut Nomor 18 Kita lihat nih Nomor 18 Oke Nomor 18 Pertanyaannya adalah Konjungsi yang tepat Untuk mengisi bagian yang rumpang Pada kalimat 3 Adalah Kalimat 3 Para ilmuwan di Universitas Leeds Dalam studi yang terbit Di Jurnal Scientific Advances Pada 12 Oktober Menghitung bahwa 67 ton es hilang Di wilayah barat Antartika Sementara 59 ton Bertambah di wilayah timur Antara Tahun 1997 Titik-titik 2021 Nah berarti Ini kan antara ya Berarti dari tahun 1997 Sampai 2021 Kira-kira Yang mana sih yang tepat Apa Atau Dan Sehingga Hingga Atau serta Nah jadi Jawaban yang tepat ini adalah Yang hingga ya Konjungsinya Nah Kenapa sih Karena Konjungsi hingga ini Berfungsi Untuk menjelaskan Hubungan waktu Antara dua hal Atau peristiwa Nah Menjadi kalimatnya Nanti kalimatnya itu Akan menjadi Para ilmuwan di Universitas Leeds Dalam studi yang terbit Di Jurnal Scientific Advances Pada 12 Oktober Menghitung bahwa 67 ton es hilang Di wilayah barat Antartika Sementara 59 ton Bertambah di wilayah timur Antara 1997 Hingga 2021 Nah itu adalah Jawaban yang tepat ya Teman-teman Jadi yang D Jawabannya Oke Sekarang nomor selanjutnya Nomor 19 Kalimat manakah yang paling efektif Sebagai hasil penggabungan Kalimat 3 dan 4 Kita lihat Kalimat 3 dan 4 Upaya mitigasi Seperti pengurangan emisi gas rumah kaca Sangat penting Sangat penting Untuk meminimalkan Dampak perubahan iklim Kalimat keempatnya adalah Selain itu Adaptasi juga diperlukan Untuk membantu komunitas Yang sudah terkena dampak Perubahan iklim Nah itu dia Dua kalimatnya ya Kita lihat nih Jadi jawaban yang tepat ini adalah Ya benar Jadi jawabannya adalah yang B ya Mitigasi dan adaptasi diperlukan Untuk membantu komunitas Yang terkena dampak Perubahan iklim Oke Nah kita lihat dulu nih Kalimat ini secara efektif Menyatukan dua ide utama Dari kalimat 3 dan kalimat 4 Yaitu pentingnya mitigasi Dan kebutuhan adaptasi Untuk membantu komunitas Yang terkena dampak Perubahan iklim Jadi nomor kalimat yang B ini Itu jawaban yang tepat ya Teman-teman Oke Sekarang kita lanjutkan Ke nomor 20 nih Kita lihat nomor 20 Penggunaan tanda koma yang salah Terdapat pada kalimat nomor berapa Nah kita mau cari kalimat Kata koma lagi nih Tanda baca koma ya Yang salah Kalimat pertama kita lihat Teknologi blockchain Telah menciptakan inovasi signifikan Dalam berbagai sektor Terutama dalam sistem keuangan Nah ini sudah tepat ya Karena dia Mau menyebutkan dalam sektor apa sih Berarti terutama dalam sistem keuangan Jadi kalimat 1 ini sudah tepat ya Kita lihat Kalimat kedua nih Kalimat kedua Blockchain merupakan ledger Terdesentralisasi Yang menyimpan catatan transaksi Secara aman dan transparan Nah kalimat 2 ini Tidak ada tanda baca koma ya Jadi kalimat 2 Kita lihat kalimat ketiga Keamanan yang tinggi Dan minimnya risiko manipulasi Membuat blockchain Menjadi dasar dari mata uang kripto Seperti bitcoin Sama nomor 3 juga Tidak ada tanda baca koma Jadi ini tuh sudah tepat ya Ini tidak perlu ditambahkan Tanda baca koma Kita lihat nomor 4 Namun tantangan utama yang dihadapi teknologi ini Adalah skalabilitas dan adopsi masal Di luar dunia keuangan Nah kalimat 4 juga tidak ada koma sih Tapi Dalam kalimat 4 ini Seharusnya kita menambahkan koma Setelah kata apa nih? Ya benar Setelah kata namun Jadi setelah kata namun ini Seharusnya digunakan tanda koma Untuk memisahkan klausa yang berbeda Kesalahan ini terkait dengan penggunaan tanda koma Sebelum kata menghubung Jadi jawabannya ini ada di kalimat keempat ya Kalimat nomor keempat Kalimat nomor keempat Tulis disini Kalimat nomor empat Oke Nah Itu tadi Adalah pembahasan PBM ya Dari nomor 1 sampai nomor 20 Nah sampai sini aja Video pembahasan Try out Pemahaman Membaca dan menulisnya ya Teman-teman Terima kasih sudah menonton Dan tetap semangat untuk belajar Terima kasih sudah menonton